Bentrok para pendekar jilid sebelas. Burung hang emas. Sekarang kita mau kemana jelas ke pek makan ceng milik Ciu Cikong itu, namanya saja pek masan ceng, di sana memang ada seekor kuda putih. Putih sekujur badan, dari kepala sampai ujung kaki tiada warna bulu lainnya, bentuknya mirip sekali dengan kuda buatan dari batu jade. Kuda putih umumnya dipakai sebagai lambang keagungan, kuda putih yang satu ini bukan saja indah dan gagah, dia memang kuda jempolan jenis sunggul dari Persia. Pek Masan Ceng juga dihuni seorang pemuda ganteng yang disebut Pek Ma Kong Ciu, ilmu silat yang dipelajari dari turunan keluarga murni, ilmu sastra juga dikuasai dengan baik. Maka tiap orang yang membericarakan kuda putih dari keluarga Ciu, insan persilatan di daerah Kang Lam tidak ada yang tidak mengenalnya. Bahwa Pek Masan Ceng terkenal, Pek Ma Kong Ciu ternama, kuda putih juga termasyur. Halayak ramai jadi susah menentukan mana yang lebih terkenal dari ketiga nama itu. Mungkin Ciu Cikong sendiri juga susah membedakan. Pendek kata, kuda memang jempol, orangnya memang terkenal, hal ini tidak bisa disangkal oleh siapapun. Maka siapa saja yang ingin pergi ke Pek Masan Ceng, tidak ada alasan bilang tidak bisa ketemu tengah hari. Hutan di pergunungan itu tampak menguning karena daun-daun di musim rontok mulai layu. Hang Si Nio sedang jagetun, hatinya resah. Wajahnya tampak berkeringat di timpa sinar matahari, kelihatan cemerlang lagi sehat. Tapi ia sendiri maklum, masa remaja sudah berlalu, tak mungkin ditarik kembali. Bukan dia gegetun karena ingin mempertahankan masa remaja, yang diinginkannya hanya sedikit kenangan masa lalu. Bukan kenangan masa remaja, tapi rasa rindu terhadap seseorang, biarlah rasa rindu itu juga diresapi oleh si dia. Memangnya kalau daun mulai layu dan berguguran, lalu siapa lagi yang akan tetap merindukan dirinya? Hang Si Nio menggentak kaki menghilangkan rasa rindu, waktu ia berpaling, dilihatnya Hao Win dan Toh Lin tengah mengawasinya dengan pandangan terpesona. Paling tidak kedua pemuda ini selama hidup akan selalu merindukan dirinya. Hang Si Nio tertawa, kamu berdua anak-anak baik, kalau usiaku lebih muda lagi, mungkin satu di antara kalianku pilih jadi lakiku, sekarang, sekarang kami hanya sebagai pengirimmu, kata Toh Lin Hao Win tampak menyengir kecut. Sebagai pengiring juga termasuk saudaraku, syukur kau tidak ingin menikah dengan kami, ujar Toh Lin kenapa tanya Hang Si Nio. Toh Lin berkata jujur, sekarang kita adalah teman, kalau betul kau harus memilih satu di antara kami berdua, bukan mustahil aku bisa bertarung dengan dia memperebutkan engkau. Dengar tawa Hang Si Nio, kalau aku harus memilih, pasti tidak memilihmu, karena kau terlalu jujur. Hao Win tertawa senang, sejak awal sudah ku beritahu padanya, lelaki yang terlalu jujur, perempuan malah tidak suka, Toh Lin jengah, katanya malu-malu, sebetulnya, dalam hal tertentu aku juga tidak jujur. Hang Si Nio tertawa besar, kau pikir apa yang harus ku lakukan untuk melampiaskan hatimu terserah kepadamu, sahut haouing kita terjang saja ke dalam, lalu ringkus dia keluar, bagaimana bagus seru haouing. Hayo lakukan, bukit itu tidak terlalu terjal. Hang Si Nio mengeperak kudanya, dibeda lari menerjang ke dalam hutan. Pintu gerbang Pek Masan Ceng terbuka lebar, tanpa rintangan mereka mencongklang kudanya masuk ke perkampungan. Penghuni rumah jelas kaget, terutama yang bertugas jaga, semuanya memburu keluar sambil membentak, hi, siapa kalian? Untuk apa kemari kami datang untuk mencari Ciu Cikong, aku adalah bibinya, kudanya terus dikeperak masuk rumah menerjang ke ruang besar. Bukan hanya semua orang kaget, kuda tunggangannya juga kaget sambil berjingkrak menumbuk meja kursi. Belasan orang memburu maju menghadang, ada yang menarik tali kendali, ada juga yang hendak menghajar orang, tapi belum mendekat mereka sudah dihajar cambuk di tangan Hang Si Nio. Lekas panggil Ciu Cikong keluar, seru Hang Si Nio, memangnya aku harus menerjang masuk ke dalam hawing tampak bergairah, mukanya merah gembira, betul, terjang ke dalam saja. Seorang tua berpakaian pelayan melompat naik ke atas meja, teriaknya keras, kalian mau apa? Kawanan perampok dia tahu-tahu Hang Si Nio juga melompat ke atas meja, sekali raih ya renggup baju di depan dadah si orang tua, kan sudah ku bilang aku ini bibi Ciu Cikong, mana dia-dia, dia tidak ada, kenapa tidak ada? Dia teriak Hang Si Nio. Jelas karena pergi maka orangnya tidak di rumah, Hang Si Nio bertanya lagi, kapan dia pergi baru saja, pergi seorang diri bukan, dia pergi bersama Lian Kong Cu, Lian Kong Cu. Lian siapik maksudmu sepertinya dia, mereka pergi kemana tidak tahu, mereka tidak memberitahu, apakah Lian Kong Cu datang bersama istrinya ya, ya, bersama istrinya, di mana Lian Hu Jin di pekarangan belakang, sedang makan dengan majikan perempuan, Hang Si Nio menjengek, sengaja dia melibatkan Ciu Cikong hanya untuk menitipkan istrinya di sini, supaya dia leluasa pergi membunuh orang, Pelayan tua itu tidak mengerti apa maksud perkataannya, Hao Ing sendiri juga menjadi bingung, siapa akan membunuh orang? Membunuh siapa Hang Si Nio mengertak gigi? Tanyanya mendadak, ilmu silat kalian berdua bagaimana belum termasuk kelas tinggi, tapi untuk menghajar para gentong nasi ini kurasa cukup berlebihan, bagus, kalian tunggu saja di sini, Sekarang suruh mereka menyediakan arak, hidangan yang paling lezat, siapa membangkang, hajar saja habis perkara, bila perlu bongkar saja rumah ini, untuk kerja lain aku tidak pandai, ujar Hao Ing tertawa lebar, untuk membongkar rumah, aku inilah ahlinya, Jika arak dan hidangan tidak sesuai keinginan, hajar mereka, apakah kami harus menunggumu pulang makan tidak perlu? Aku ke belakang mencari orang, mencari siapa mencari setan yang tidak tahu diri, pekarangan di bagian belakang juga amat luas, suasana di sini amat sejuk, harum lagi Berbagai macam bunga yang ditanam dalam pot sedang berbunga, sepucuk pohon cemara besar tumbuh di tengah sana Seorang ibu rumah tangga berpakaian panjang tengah beranjak keluar dari perkarangan dalam, kebetulan bersuha Hang Siniu Walau sudah berusia setengah abad, nampaknya masih muda, sorot matanya berwibawa, siapapun bila berhadapan dengan perempuan ini, akan tahu kalau perempuan ini tidak boleh sebarang diganggu Hang Siniu justru adalah perempuan yang suka mengganggu, dia memburu maju dua langkah Segera ia berkata, kabarnya nyonya rumah di sini si Kim, apa benar tidak salah, konon dia adalah perempuan galak di Kang Ho yang bernama Kim Hang Hang betul sekali Suruh dia keluar, aku ingin mencarinya, dia sudah keluar, Hang Siniu sengaja membelalakan mati mengawasinya Jadi kau inilah Kim Hang Hang wajah Kim Hang Hang merenggut dingin, aku inilah Hang Siniu tertawa lebar, dengan mengedip mati ia berkata, maaf, maaf, kurang hormat, kurang hormat, ku kira kau ini adalah Bunda Ciu Cikong Wajah Kim Hang Hang berubah merah membesi, mendadak ia tertawa dingin, jengeknya Konon di Kang Ho dahulu pernah muncul seekor macan betina bernama Hang Siniu Senang menggoda lakiku, sayang begitu melihat dia, lakiku sering tumpah-tumpah, lakimu bernama Ciu Cikong memangnya perlu ku jelaskan lagi jengekim Hang Hang sambil bertolak pinggang Ah tidak benar, justru dia kepincut padaku, saking senangnya hanya ku cium tangannya, dia berjingkrak terus bergulingan di tanah, belum pernah ku lihat dia tumpah-tumpah Oh, jadi kau kah Hang Siniu tidak keliru, maaf, maaf, kurang sopan, kurang sopan, sejak tadi aku kira kau ini anjing gila yang suka menggigit orang Hang Siniu justru tertawa lebar, memang ingin aku menggigit pipimu sekali Sayangnya aku pantang menggigit nenek tua, wajah Kim Hang Hang seketika berubah menghijau Sesungguhnya usianya memang dua tahun lebih tua dari Ciu Cikong Perempuan yang usianya lebih tua, paling pantang dikata-katai nenek Dia lebih rela dimati anjing gila daripada disebut nenek tua Hang Siniu seperti mengerti boloknya, maka sengaja mengolok-olok Sejak tahu Lian Siapik sebagai pewaris Yau Ye A.U.H.U., saat itu juga dia siap mencari gara-gara dan berusaha mempersulit Lian Siapik Kalau Lian Siapik bergaul rapat dengan Ciu Cikong, dapat disimpulkan bahwa Ciu Cikong pasti bukan manusia baik Karena tidak menemukan mereka, terpaksa ia berhadapan dengan burung Hang betina emas ini Kemampuan Hang Siniu mencari gara-gara, yakin jarang ada perempuan lihai manapun yang mampu menandinginya Bahwa Kim Hang Hang atau burung Phoenix, Hang, emas ini belum ia bikin jengkel sampai mampus Hang Siniu sendiri merasa belum puas, dengan senyum menggiurkan ia menambahkan Yang pasti aku mengerti kau belum terlalu tua, usiamu sekarang paling 2-30 tahun lebih tua dibanding Ciu Cikong Pupur di wajahmu itu kalau dipertebal, usiamu paling baru lima puluhan Mendadak Kim Hang Hang memekik murka, dengan sengit menubruk maju Umumnya wanita suka berteriak, memekik atau mengeluh panjang Bila hati kegirangan sering memekik, jika marah besar membentak-bentak Jika sedang bermesraan juga mengeluh ilmen, apalagi waktu berkelahi, jeritan dan pekik suaranya sungguh bisa membuat orang yang mendengarnya merinding Kim Hang Hang adalah jenis wanita seperti itu Jerit pekiknya amat aneh, melengking tajam, mirip pisau tajam menggorok leher ayam, mirip kucing yang ekornya terinjak Yang pasti serangan dua tangannya tidak mirip cakar kucing atau cakar ayam sergapannya Bukan saja cepat, cekatan dan amat ganas mirip patukan ular berbisa Waktu Hang Si Niu belum berkecimpung di dunia persilatan Kim Hang Hang sudah terkenal sebagai perempuan yang tidak boleh dilayani sembarangan Ilmu silatnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan Hang Si Niu Hal ini disadari Hang Si Niu setelah ia dececar 5-6 jurus serangan yang mematikan Akan tetapi ilmu silat Hang Si Niu ternyata jauh lebih tinggi dari perkiraan burung finex sendiri 7-18 jurus kemudian, secepat kilat mendadak ia berhasil mencengkeram pergelangan tangan Kim Hong Hong Bukan hanya tangan saja, sekujur badan Kim Hong Hong seketika lemas lunglai Bersuara pun tidak mampu sekali gerak Hang Si Niu tidak kepalang tanggung Sekali pelintir ia telikung lengan orang ke belakang tunggung Sekarang baru ia merasa lega, katanya dengan nada ramah Ingin aku tanya beberapa hal padamu Ku harap kau mau bekerja sama dan menjelaskan kepadaku Kim Hong Hong meringis kesakitan Desisnya dengan meri gertak gigi Kau bunuh aku saja Kalau tahu aku takkan membunuhmu Bila jengkel paling ku papa sidungmu Lalu dengan tawa lebar Hang Si Niu menambahkan Perempuan yang lebih menakutkan dibanding seorang nenek adalah perempuan yang tidak punya hidung Kim Hong Hong mengertak gigi Air mati sudah berlinang di pelupuk matanya Ia tahu perempuan seperti Hang Si Niu tega melakukan ancamannya Ia tahu siapa Hang Si Niu tak ubah mengerti siapa dirinya Mau tidak kau jawab pertanyaanku desak Hang Si Niu Kau, soal apa yang ingin kau tanyakan kemana lakimu pergi bersama Lian Siapik Tidak tahu, kalau aku potong hidungmu apa kau lantas tahu Aku bilang tidak tahu Ya tidak tahu Pekikim Hang Hang Kau bunuh aku pun tidak tahu Hang Si Niu menghelana pastanyanya Lalu Simbik Kun? Dimanakah sembunyikan dia? Kenapa aku menyembunyikan dia? Dia sendiri bilang tidak ingin bertemu denganmu Sebelum Hang Si Niu meluruk ke dalam tadi Mereka berdua sudah tahu yang datang adalah Hang Si Niu Ada berapa banyak perempuan yang berani menunggang kuda menerjang ke dalam rumah orang Dia tidak mau bertemu denganku, tapi aku harus menemuinya Seru Hang Si Niu Maka, kata-katanya terputus karena ia sudah melihat Simbik Kun Simbik Kun muncul dari balik pintu lalu berdiri di emperan rumah Wajahnya kelihatan pucat Sorot metu dan mimiknya kelihatan marah Bola matanya tampak merah Merah karena menangis Kenapa harus menangis? Dengan susah payah aku kesini mencarimu Kenapa kau tidak mau bertemu denganku Dingin suara Simbik Kun Siapa suruh kau kemari? Tidak pantas kau datang kemari Hang Si Niu menyeringai dingin Kalau kau anggap dia yang menyuruh aku kemari mencarimu Kau salah besar Dia? Siapa dia? Yakin Simbik Kun tahu Mengingat orang ini Perasaannya seperti ditusuk jarum Diiris dengan pisau tajam Diremas hancur oleh sepasang tangan yang tidak terlalu Kelihatan Kakinya terasa lemas Badannya bertopang di pagar bambu di depannya Dengan muka masam Ia berkata Peduli untuk apa dan suruhan siapa kau kemari Lebih baik kau pergi saja Kenapa suruh Hang Si Niu? Sebab aku sudah tiada hubungan apapun dengan kalian Aku, aku bukan Simbik Kun yang kalian kenal itu Nada bicaranya terdengar garang Padahal air matanya bersucuran membasai pipi Wajah Nan Sayu Pucat mirip kembang yang sudah hampir layu Melihat betapa orang begitu sedih, pilu dan sesengguhkan Betapapun besar amarah Hang Si Niu Tak kuasa ia mengumbar nafsu lagi Betapa hatinya tidak sakit Sesakit ditusuk sembilu Jelas ia tahu dan mengerti perasaan Simbik Kun sekarang Simbik Kun yang sejak awal ia kenal Adalah perempuan yang rela mengorbankan segalanya Demi mengejar cinta Simbik Kun yang sekarang Jelas dan gamblang sudah kembali menjadi binilian siatik Apapun yang telah terjadi Ada beberapa patah kata yang perlu ku sampaikan kepadamu Mendadak ia memburu maju beberapa langkah Menggenggam lengan Simbik Kun Kau harus mendengar dulu ucapanku Setelah omong aku akan segera pergi Dengan menggigit bibir Simbik Kun mengangguk Baik, ku dengar Tapi setelah bicara kau harus lekas pergi Kalau kau mau mendengar omonganku sampai habis Umpama kau menahanku juga aku akan segera pergi Air mati Simbik Kun membasahi lengan bajunya Siau Capit Long Dimanakah kau sekarang? Kenapa tidak kau dengar apa yang akan dibicarakan Kedua cewek yang telah menderita Susah dan sengsara karena dirimu Tahukah kau betapa mereka bersedih, pilu dan tersiksa Sambil menutupi mukanya Kim Hong Hong berlari keluar pekarangan Pergi tanpa berpaling lagi Hong Si Nyo tak kuasa membuka suara Persoalan memang amat ruwet Terlalu aneh dan misteri Sungguh ia tidak tahu dari mana harus mulai bicara Simbik Kun malah mendesak Kenapa kau belum lagi bicara Akhirnya Hong Si Nyo mengangkat kepala Katanya, aku tahu kau membencinya Karena kau anggap dia sudah berubah Berubah menjadi Raja Iblis Iblis laknat yang banyak membunuh manusia Simbik Kun menunduk Jari-jari tangannya saling genggam Kuku jarinya menembus telapak tangannya Bibir juga tergigit pecah Ia sedang menyiksa diri Dia berharap dengan berita kesakitan badannya untuk melampiaskan Melupakan siksa derita batinnya Kalau begitu jalan pikiranmu Maka kau keliru menyalahkan dia Kalau kau tahu duduk persoalan sebenarnya Umpama dipecut cemeti dan mengusirmu pergi Kau takkan rela meninggalkannya Simbik Kun mendesis dengan adat tegas Umpama ada orang mengancam jiwaku Dengan pisau melarangku pergi Biar mati aku tetap akan pergi Sebab apa yang terjadi Kulihat dengan metu kepalaku sendiri Melihat secara gamblang dan sejelas-jelasnya Apa yang kau lihat Tanya Hang Siniu Tangannya juga saling genggam Kau melihat Demi pimpin dia melukai orang Kau lihat dia berubah menjadi pembunuh yang sombong dan angkuh Kau lihat dia menjadi pemilik buka sanceng Betul Semua itu kulihat sendiri dan tak sedih untuk melihatnya lagi Sayang apa yang kau lihat hanya merupakan permukaan dari awal kejadian yang tidak kau mengerti Jangan kau melihat persoalan dari sisi yang bisa kau lihat Dari sana lantas mengambil kesimpulan Seperti kau melihat sebuah jeruk yang kau anggap masih segar Padahal isinya sudah busuk Kau, Simbi kun memutus omongannya Tapi banyak kenyataan demikian Kulit jeruk masih segar Isinya memang sudah busuk Tapi ada kulit jeruk kelihatan sudah kering Tapi bagian dalamnya masih segar Sebetulnya apa sih yang ingin kau bicarakan Dan ingin ku tanya kepadamu Tahukah kau kenapa dia melukai orang demi membela pimpin Tahukah kau kenapa buka sanceng bisa menjadi miliknya Tahukah kau kenapa dia membunuh orang-orang itu Aku tidak tahu dan tidak perlu tahu Aku justru tahu jelas Oh dia membela dan melindungi pimpin Karena dia adalah penolong jiwanya Kasihan melihat gagis belia itu terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan Kapan saja dan di mana saja jiwanya bisa melayang mendadak Berubah air muka Simbi kun Sepertinya hal itu tak pernah ia duga selama ini Dia membunuh orang-orang itu Karena mereka adalah anak buah komplotan Siowye A.U.H.O.U lahirnya O.U Padahal batin mereka bejat Laki-laki palsu yang punya hasat dan tujuan jahat Sampai di sini Hang Si Nyo menghela nafas Apalagi dia tidak pernah menemukan harta terpendam seperti yang tersiar di Kangong Seluruh kekayaan dan uang yang ia punya Tidak lebih hanya muslihat orang yang ingin menjerumuskan dirinya Jadi uang dan perkampungan itu pemberian seseorang kepadanya Simbi kun menarik muka Suaranya lebih dingin Tak pernah terbayang dalam benaku Ada orang di dunia ini yang punya kerus jahat itu untuk mencelakai orang lain Jelas kau takkan pernah mengerti akan hal itu Karena persoalan yang tidak kau mengerti Persoalan apa maksudmu Siowye A.U.H.O.U punya organisasi rahasia Ia menampung banyak orang Tengah merencanakan sebuah muslihat jahat Setelah ia meninggal Organisasi ini dipegang dan dikendalikan seorang lain Simbi kun mendengarkan Hanya pimpin yang tahu adanya organisasi rahasia itu Dan hanya dia yang kenal berbagai orang yang bermacam corak dan gaya serta riwayatnya itu Sebab mereka adalah manusia-manusia palsu Di luar terkenal gagah berani Diagulkan sebagai ksataya Padahal hatinya busuk Setpak terjangnya jahat Orang-orang seperti itukah yang dibunuh Siow Capit Long Tanya Simbi kun Hong si Nio memanggut Tapi ia tidak akan menyingkap rumput mengejutkan ular Pada saat turun tangan alasannya membela pinpin Padahal pinpin adalah gadis berhati bajik Hubungan mereka suci bersih Tidak seperti yang kau bayangkan Punya rasa cinta asmara di antara mereka Dengan kencang Simbi kun menggigit bibir Untuk menjadikan Siow Capit Long sebagai sasaran bidikan orang banyak Orang yang mewarisi kedudukan Siow Ye A.W.H.O.U Sengaja menyebar berita bahwa dia telah menemukan harta terpendam Padahal Siow Capit Long menjadi orang kaya raya mendadak Semua itu adalah jebakan yang diatur orang itu Tak tahan Simbi kun bertanya Kau tahu siapa orang itu Walau belum bisa memastikan Tapi 70% sudah kuduga seseorang Siapa dia sepatah demi sepatah Hang Si Nyo menyebut nama orang itu Lian Siatik Tidak ada orang lain di dunia ini Yang membenci Siow Capit Long seperti dirinya Apalah yang ia lakukan Bukan saja untuk mencelakai Siow Capit Long Maksud utamanya jelas Supaya kau kembali ke dalam pelukannya Mendadak Simbi kun berkata lantang Yang ingin kau bicarakan dengan aku Hanya itu-itu saja Hang Si Nyo memanggut-manggut Sekarang kau sudah selesai bicara Kenapa tidak lekas pergi Jadi apa yang ku ceritakan tadi Kau tidak percaya Simbi kun menyeringai dingin Lalu balik bertanya Dari mana kau bisa tahu semua rahasia itu Apakah Siow Capit Long sendiri yang memberitahu Kepadamu jelas dan pasti Setiap omongannya Apakah kau pasti percaya Setiap patah katanya ku percaya Sebab selama aku berkenalan dengan dia Tidak pernah dia membohongi aku Tapi sepatah katapun aku tidak percaya Kenapa teriak Hang Si Nyo sengit Apa karena dia pernah menipumu Dengan tajam ia menatap Simbi kun Lalu dengan tertawa dingin Ia menambahkan Dalam persoalan apa dia pernah menipumu Satu saja kau jelaskan padaku Segera aku hengkang dari tempat ini Dia hanya sepatah kata keluar dari mulut Simbi kun Mendadak ia menyadari Meski dirinya selalu merasa Siow Capit Long telah menipunya Dalam persoalan apa dia pernah menipunya Hal ini tak bisa ia jelaskan Sejak hari pertama ia bertemu dengan Siow Capit Long Tiap detik tiap jam ia selalu berusaha membela Melindungi dan memenuhi segala keperluannya Setiap patah kata yang pernah dilontarkan padanya Setiap huruf Semua mutlak benar dan kenyataan Tapi sampai detik ini ia masih mencurigainya Sebab dia adalah perampok besar Siow Capit Long yang paling kejam Paling ditakuti di kalangan Kang Ou Karena rasa curiganya itulah selama ini Ia banyak menderita Malah hampir tewas di tangan Siow Kong Cu Hampir saja dia mati oleh tusukan senjata orang Tapi selama ini tak pernah ia dengar orang mengomel Mengeluh dan menggerutu Malah sepenuh hati membela dan baik terhadap dirinya Malah tak jarang ia rela berkorban demi dirinya Tak urung Simbi kun merasa menyesal bukan kepalang Diam-diam ia menundukkan kepala Air mat meleleh di pipi Dengan menatapnya Hang Si Nyo berkata lebih jauh Kau tidak percaya kepadanya Mungkin karena kau tidak percaya pada diri sendiri Sebab hakikatnya kau tidak pernah berkeputusan Tidak bertindak tegas Karena kelemahanmu ini Ketidakmampuanmu Mirip burung kenari dalam kurungan Tak pernah bangkit keberanianmu menjebol kurungan itu Kerbang bebas kemanapun kau ingin pergi Sampai di sini ia mengubah sikap Senyum mulai menghias wajahnya Umpama ada orang membuka kurungan itu Kau jelas takkan berani keluar Karena kau khawatir hujan angin di luar akan merusak Membasai bulunan indah yang tumbuh di badanmu Hang Si Nyo sadar omongannya terlalu berat Terlalu menusup perasaannya Tapi keadaan justru memaksa ia bicara Kau beranggapan selama ini kau banyak berkorban demi dia Meninggalkan segala milikmu Tapi pernahkah kau memikirkan kepentingannya Pernahkah kau berpikir betapa banyak dan besar pengorbanannya Untuk dirimu Simbi kun sesengguhkan dipanggar Menangis tergerung-gerung Ia hanya mendengar apa yang diuraikan Hang Si Nyo memang benar Tak kuasa ia membantah Karena urayan itu semua adalah benar Setiap patah kata ibarat ujung pisau tajam yang mengiris relung hatinya Melihat betapa pilu hati orang, hati Hang Si Nyo menjadi lemah Katanya setelah menghela nafas Apalagi umpama dia bisa menipumu Memangnya aku bisa menipumu Tentu kau jelas dan tahu betapa perasaanku terhadap muair matanya juga bercucuran Perlahan suaranya makin sendu Kalau aku seorang egois Aku akan berusaha memecah belah kalian Supaya kalian lekas berpisah Kuadu domba supaya kalian saling benci Tapi sekarang dengan berlinang air mata Mendadak Simbi kun mengangkat kepala Kenapa kau berbuat demikian Hang Si Nyo tertawa Tertawa pilu Sebab aku tahu yang betul-betul dicintainya adalah engkau Hanya engkau Tiada orang lain Hancur hati Simbi kun Hancur berkeping-keping Melihat cucuran air matu di pipi Hang Si Nyo Melihat betapa pilu senyum kepedihan hatinya Mendadak ia menyadari kekerdilan dirinya Mendadak ia sadar Hang Si Nyo adalah perempuan tulenan agung dan suci Bukankah pengorbanannya demi Siau Capitlau jauh lebih besar Dibanding diriku dalam hati Simbi kun Bertanya kepada diri sendiri Kenapa ia rela menahan deritanya sendiri Berusaha merangkap perjodohan kami Malah lalu untuk apa dia harus membual kepadaku Akhirnya Simbi kun mengakui Aku maklum apa yang kau ceritakan semua benar Tapi aku, tapi kau tidak berani mengakui Karena kau takut Kau tidak berani menjebol kurungan yang membelenggumu Sebab sejak kecil kau sudah dikurung dalam kurungan itu Kurungan yang orang lain tak bisa melihat Namun kau sendiri bisa merasakan dirimu terbelenggu oleh kurungan itu Simbi kun memang merasakan adanya belenggu itu Coba kau pikir Kenapa Ciu Cikong mendadak muncul Kenapa karena Lian Siapik hendak menitipkan kau di sini Meninggalkanmu di sini Maka dia bisa lebih leluasa pergi membunuh orang Membunuh siapa Ciu Capitlong Kari mencari Sekarang kau kembali menjadi Lian Hujin Demikian kata Hang Si Nyo Dingin Maka Ciu Capitlong boleh mati Setelah dia mampus Kalian bisa pulang ke Buka San Ceng Menjadi dan hidup sebagai suami istri yang dipuja dan dipuji banyak orang Umpama jenazah Siapitlong dilempar ke tempat sampah menjadi makanan anjing Bahwasannya tiada sangkut praut apalagi dengan kalian Sampai di sini tubuhnya berputar Tapi aku harus pergi menolongnya Maka setelah aku selesai bicara Segera aku harus berangkat Ia betul-betul beranjak keluar Mendadak Simbi kun memburu maju menarik lengannya Aku ikut bersamamu Berbinar bola meca Hang Si Nyo Betul-betul Kini kau sudah mengambil keputusan dengan menggigit bibir Simbi kun mengangguk Apapun yang terjadi Aku ingin bertemu sekali lagi dengannya Tahukah kau kemana Lian Siapit beramai pergi Simbi kun menengadah memandang cuaca Tanya Hang Si Nyo terbelalak Apa betul kau tidak tahu Tenggelam perasaan Hang Si Nyo Sementara itu mentari sudah mulai menggantung ke barat Biasanya siang hari di musim rontok lebih pendek Jelas tidak lama lagi bakal datang Senja Hang Si Nyo tidak tahu kemana ia harus pergi mencari si Yau Capetlong Ruang tamu ternyata masih ramai Di meja masih penuh hidangan dan arak Hao In dan Toh Lin sedang makan minum Riang gembira Yang menjadi pendamping mereka ternyata adalah Kim Hang Hang Mukanya sudah merah Sorot matanya juga kelihatan buram Dengan cekik ikan tertawa ia sedang berkata Mari, tambah 20 cawan Kita masing-masing minum 10 cawan Hao In sedang mengisi cawan araknya Melihat Hang Si Nyo keluar Dengan menyengir tawa ia berdiri Mukanya juga merah Dia mengajakku minum Terpaksaku liringi kemauannya Hang Si Nyo menghampiri sambil tertawa geli Bocah ini memang pandai memujuk orang untuk diajak minum Dia juga maklum kenapa Kim Hang Hang memaksa dia untuk adu minum Seorang kalau hatinya sedang gundah Pikiran sedang kacau Tentu ingin mencari pelarian Arak adalah care yang paling mancur Kim Hang Hang memang sedang gundah gulana Perempuan mana saja kalau dikatai sebagai seorang nenek Kalah adu mulut Kalah wibawa pula Tentu hatinya lela Apalagi selama ini ia selalu membanggakan diri Sebagai wanita temerang yang dihormati dan diindahkan tutur kata dan tindak tanduknya Hang Si Nyo ingin tertawa Namun malah menghela nafas panjang Wanita yang sudah kelewat umur Betapa suka dukanya dapat Tiar sapi lahir batin Detik-detik terakhir ini mendadak kesadarannya timbul Sikap dan tutur katanya tadi Memang agak terlalu, terlalu kejam bagi seorang Kim Hang Hang Kim Hang Hang sedang mendelik kepadanya Bisik-bisik kalian sudah selesai belum Hang Si Nyo menganggu kepala Kim Hang Hang berkata lagi Berani kau kemari adu minum arak denganku Hang Si Nyo menggeleng kepala Kim Hang Hang tertawa cerah Aku tahu kau takkan berani Ilmu silatmu boleh lebih tinggi dibanding diriku Tapi kalau kau berani adu minum denganku Pasti ku buat kau menggelapar di lantai Sekarang kau sudah hampir rebah malah Sudahlah kurangi dua cawan saja Kim Hang Hang melotot Apa? Kau bilang aku mabuk? Ayo, masing-masing habiskan sepuluh cawan Buktikan siapa akan menggeletak lebih dulu Hang Si Nyo sudah berkeputusan untuk tidak menghiraukan ocehan orang yang sudah mabuk Kim Hang Hang masih terus mendesaknya Baiklah, kau tidak menghiraukan aku tidak jadi soal Yang pasti untuk selanjutnya kau tidak akan bisa menemukan mereka Omongannya seperti mengandung arti tersebunyi Maka Hang Si Nyo segera bertanya Memangnya kau sendiri bisa menemukan mereka Ciu Cikong adalah lakiku Kalau aku tidak bisa menemukan dia Siapa lagi yang bisa menemukan dia Kau tahu mereka ada di mana Tentu tahu Tapi tidak akan ku jelaskan Demikian ejekim Hang Hang Lalu dengan mengejek tawa menghina dan mata melotot Dia melanjutkan Kecuali kau kemari memohon maaf kepadaku Lalu mengiringiku minum sepuluh cawan lagi Berputar bola maca Hang Si Nyo Mendadak tertawa geli Ku rasa kau lagi mengibul Kim Hang Hang mendulik Aku mengibul soal apalakinmu mau pergi kemana Kapan dia pernah memberitahu kepadamu Hal ini aku tahu jelas Kau tahu kentut busuk Dan perat Kim Hang Hang Kalau laki-laki muda punya bini setua nenek-nenek Sepertimu Tiap kali keluar rumah Mana mau memberitahu kemana dia pergi Sebab di luar dia bisa mencari kembang goyang Yang cantik kerupawan Kim Hang Hang berjingkrak busar Teriaknya keras Siapa bilang dia pergi mencari cewek Jelas dia pergi ke Hang Lin Toh Dia Apa yang dikatakan Kim Hang Hang Selanjutnya sudah tidak terdengar oleh Hang Si Nyo Begitu mendengar Hang Lin Toh Hang Si Nyo langsung menarik lengan Simbi Kun Terus diajak keluar Haoling dan Toh Lin ikut memburu keluar pintu gebang Kemana kita akan pergi ke Hang Lin Toh Ruang besar itu menjadi sepi Tinggal Kim Hang Hang seorang diri Masih duduk terlonggong di sana Kuda meringkit Gerap kakinya membedal keluar perkampungan Suaranya makin menjauh Sorot matanya yang tadi seperti lingelung Karena mabuk mendadak berubah terang lagi sedar bugar Ujung mulut Kim Hang Hang menyungging senyus sadis Ia tahu umpama mereka mengaduk dan menggeledah seluruh Hang Lin Toh Selama sepuluh tahun pasti takkan bisa menemukan Siau Capit Long dan Lian Siapik Hang Si Nyo Hang Si Nyo Akhirnya kau tertipu juga olahku Mendadak Kim Hang Hang tertawa terkial-kial Di tengah tawanya Seluruh benda di permukaan meja Ia sapu jatuh seluruhnya ke lantai Tangannya masih memegang sisa cawan yang berisi arak Sekali tengah ia habiskan isi cawan Arak yang getir Air matanya kembali menepes ke dalam cawan Sebab dia memang tidak tahu di mana suaminya berada Dulu waktu masih pengantin baru Kemana pun ia mau pergi selalu memberitahu dirinya Tapi sekarang Seorang perempuan dikala usianya sudah mencapai senja Bukan saja tak mungkin meraih kembali masa remaja Dia juga takkan bisa meraih kembali cinta kasih seng suami Aku bukan nenek-nenek Bukan, pekitnya Lalu ia mendekam di meja Menangis tergerung-gerung Sayang Hang Si Nyo sudah tidak mendengar jerit tangisnya Jalan raya yang lurus lempang itu Sesampainya di sini bercabang dua Dermaga Hong Lin harus lewal jalan yang mana Entah aku tidak tahu Aku hanya tahu di sungai kuning ada sebuah dermaga bernama Hang Lin Di wilayah Kang Lam mana ada Wong Ho Di sini hanya ada Tiang Kang Belum pernah aku mendengar di Tiang Kang Ada dermaga yang dinamakan Hang Lin Kau tak pernah mendengar Orang lain tentu ada yang tahu Cahaya senja menyinari jagad raya Kini mereka tiba di jalan simpang Tiga, di pinggir jalan sana terdapat sebuah kedai teh Kedai teh biasanya juga menjual arak Ada hidangan sederhana sebagai teman minum arak Mungkin di sini para tamu masih bisa menikmati nasi goreng Entah nasi goreng atau bak mie rebus Kita bisa mengasor di kedai teh itu sambil mencari tahu arah jalan Sekalian menangsal perut dan minum sepuasnya Betul, kalau perut kenyang, kerja tentu lebih bersemangat Orang muda kalau bekerja tentu tak lupa mengisi perut Sebab perut kenyang, semangal kerja timbul Gairah kerja akan berkobar Hari sudah sore, sebentar lagi bakal gelap Hang Si Nyo tidak ingin berhenti Sebelum rembulan muncul Ia harus berhasil menemukan Si Au Capit Long Kalau kali ini gagal Boleh dipastikan dirinya akan gagal menemukan Si Au Capit Long selamanya Tapi ia tidak kenal jalan Ia juga perlu istirahat Yang pasti ia sendiri merasa dahaga Bau arak terbawa angin lalu Masih tercium bawa panggang daging Ikan goreng dan yuca kue yang harum Haoling tertawa riang Baunya saja begini sedap Kalau dirasakan tentu nikmat sekali Hang Si Nyo melotot kepadanya Katanya merengut Mestinya tidak kuajak kau Kau terlalu suka makan Lain di mulut lain di hati Bahwasannya dia memang perlu pembantu Ilmu silat Haoling maupun Tohlin cukup tinggi Dari kalangan kaum muda di Kang O Kemampuan mereka termasuk kelas tinggi Anehnya mereka justru senang menjadi pembantu Hang Si Nyo Simbi kun tidak mengerti Selamanya dia takkan bisa memahami orang macam apa sebenarnya Hang Si Nyo Apalagi sepak terjang dan tingkah polahnya Dan cewek ini memang dari jenis yang berbeda Maka nasib mereka jelas jauh berbeda Dengan menundukan kepala Simbi kun beranjak masuk ke dalam kedai Selama ini belum pernah ia berjalan segagah Sewajar dan apa adanya dengan langkah lebar Sambil mengangkat dada berjalan di depan umum Belum pernah ia mengunjuk tawa lebar Seperti Hang Si Nyo Bahwasannya Simbi kun memang sudah lama tidak pernah tertawa Tertawa seaslinya Ia sendiri tidak tahu sejak kapan dan sudah berapa lama ia tidak tertawa Selama ini hatinya kalut, pikiran gundah Apalagi sekarang lebih ruat lagi Sekarang umpama berhasil menemukan jejak siau capit long Memangnya mau apa? Apa ia harus meninggalkan lian siatik Tanpa menghiraukan segalanya ikut siau capit long Umpama dugaan Hang Si Nyo tidak keliru Seluruh muslihat dan tipu daya ini diciptakan lian siatik Ia makin tak mengerti apa yang harus dilakukan Hidupnya ini kenapa selalu dirundung berbagai persoalan yang tidak mampu dipecahkannya Persoalan yang membuatnya resah dan menderita Hang Si Nyo sedang memesan hidangan Hidangkan lima kati daging sapi, nasi dengan mangkuk besar Jangan lupa beri makan juga empat ekor kuda di luar itu Sekarang mereka satu orang satu tunggangan Di kandang kuda Pek Masan Cheng Ia memilih empat ekor kuda gagah, tinggi besar Didatangkan dari Mongol Tak lupa dari kasir ya sabet satu kantong uang perak besar dan satu kantong uang emas Bagi anggapannya, sambar menyambar uang di kasir adalah urusan jamak dan persoalan sepele Tidak pernah terpikir olehnya bahwa perbuatannya itu melanggar tata krama Berdosa melawan hukum Tapi Simbi Kun tidak mengerti Ia tidak pernah paham Seorang seperti Hang Si Nyo dikala berlawanan dengan seseorang Kenapa masih mau menunggang kudanya Mau memakai uang orang Sebaliknya dirinya berbeda Bila ia membenci orang Biarpun harus mati karena kelaparan Ia pantang minum setetes pun air orang Sepertinya Hang Si Nyo paham dan pandai menyelesaikan persoalan yang paling rumit Paling lewet Dengan care yang paling gampang Dirinya justru terbalik Urusan yang paling gampang malah berubah makin ruwet Sebab begitulah wataknya, pembawaannya Maka terbentuklah watak Terbentuklah nasib seperti yang dialaminya selama ini Betulkah nasib itu adalah hasil perbuatannya sendiri? Panggang daging sapti sudah disajikan Rasanya sungguh sedap Tanpa sungkan sekaligus Hang Si Nyo gegares empat potong daging sapi Masih menenggak dua cawan arak Baru sekarang ia sempat bertanya kepada pemilik kedai Di daerah sekitar sini adakah tempat yang dinamakan Hang Lin Toho? Ada letaknya ya di luar Hang Lin Tin Sahut pemilik kedai Hang Si Nyo merasa lega Seleranya timbul Kembali ia potong sekerat daging besar Pergi ke Hang Lin Toho harus lewat mana Lewat jalan sebelah kanan Jauh tidak tidak begitu jauh Kembali Hang Si Nyo menenggak tiga cawan Katanya tertawa Kalau jarak tidak begitu jauh Boleh kita makan kenyang dulu Baru melanjutkan perjalanan Yang pasti waktu malam tiba Kita sudah berada di tempat itu Pemilik kedai manggut-manggut dengan tertawa Katanya, kalau naik kuda Besok menjelang senja kalian sudah bisa sampai di sana Saking kaget Daging yang lagi dikunyah dalam mulut Hang Si Nyo menyembur keluar Sekali raih ia jambret baju di depan dada kakek pemilik kedai Apa katamu serunya? Orang tua itu amal kaget Suaranya gagap Aku, aku tidak bilang apa-apa Tadi kau bilang baru besok malam kita akan sampai di Hang Lin Toho ya Paling cepat besok malam Untuk perjalanan jauh ini Naik kuda harus ditempuh satu hari satu malam Perjalanan satu hari satu malam Kau bilang tidak jauh si kakek menyengir tawa Seorang paling tidak bisa hidup peluhan tahun Kalau hanya menempuh perjalanan sehari Kenapa dibilang jauh Hang Si Nyo melenggong? Berhadapan dengan kakek yang sudah beruban ini Kerut mukanya yang dimakan usia Satu dua hari lamanya bukan merupakan hari panjang Tidak terhitung lama Beda bagi Hang Si Nyo sekarang Hanya terlambat setengah jam Mungkin dirinya harus menyesal seumur hidup Sama-sama menghadapi persoalan Tidak jarang pandangan dan pendapat tiap orang berbeda Sebab tiap orang punya kesan Pengertian dan pandangan yang berbeda Tergantung dari sudut mana melihat dan menilai persoalan itu Itulah yang dinamakan sifat manusia Mengenai hidup Pengertian Hang Si Nyo jelas tidak lebih banyak dari apa yang pernah ia bayangkan Dengan harap-harap cemas ia masih bertanya Dari sini ada tidak jalan pintas tidak ada Sahut orang tua itu Umpama ada Aku tidak tahu Sepanjang hidupku tidak pernah lewat jalan pintas Maka aku bisa bertahan hidup lebih lama dibanding orang lain Dengan senyum bangga dan senang ia menambahkan Tahun ini aku sudah 79 tahun Hang Si Nyo kembali melengkong Hang Si Nyo benar-benar kehabisan akal Tak tahu apa lagi yang harus dilakukan Di dunia ini ternyata banyak persoalan sulit yang ia sendiri tak mampu memereskannya Dari pinggir Hao Uing malah berkelakar Kulihat kakek ini pantas dijodohkan Tio Kolo yang berada di Pak Sian Chun itu Hang Si Nyo berjingkrak meraih bajunya Apa katamu Hao Uing terkejut? Aku, aku tidak bilang apa-apa Bukankah barusan kau bilang Pak Sian Chun? Sepertinya pernah ku bilang Di mana kapal itu Hao Uing menyengiraneh Itu bukan kapal, tapi adalah sarang pelacur Hang Si Nyo melepas tangan, lalu duduk di kursi Hatinya seperti tenggelam Hao Uing masih memberi penjelasan Dalam sarang pelacur itu mengkoleksi delapan pelacur yang dinamai Pak Sian Yang paling jenaka dinamakan Tio Kolo Jelas gamblang dia itu seorang nenek-nenek Namun dandanannya yang norak dan berlebihan Masih juga menjual diri mencari kesenangan Begitu minum sampai mabuk Tingkah lakunya mirip orang gila Orang tiada yang tahu maksud ocehannya Dengan tertawa Toh Lin menambahkan Anehnya, orang yang datang ke sarang pelacuran itu justru antri ingin melihat dia Jadi dia termasuk yang paling laris di antara pelacur lain Hang Si Nyo menarik muka Kalian juga pernah melihat dia? Kalian juga jadi tamunya merah muka Toh Lin Si Ong Haulah yang menarik aku kesana Ya, hanya karena tertarik ingin tahu saja Macam apakah sebenarnya siluman tua itu Sayang kedatangan kami kesana sia-sia Meski sempat melihat wajahnya Tapi tak sempat mendengar rocahannya yang banyak diagulkan orang Kenapa karena tamu yang antri terlalu banyak? Kata Haulah yang menunduk Mestinya kami siap menunggu semalam celakanya Seluruh sarang pelacuran itu sudah dipesan orang Hang Si Nyo tertarik Siapa yang memesan tempat itu disewa seorang sihu Kabarnya seorang yang suka rayo menggunakan uangnya Hang Si Nyo berjingkrak berdiri Matanya benderang Di mana tempat itu di kota Jun Kang Sahut Hao In di kota di mana kita bertemu dengan Ciu Cikong Toh Lin menjelaskan Sambil menarik Simbi Kun Hang Si Nyo berseru Ayo berangkat Hao In dan Toh Lin ikut memburu keluar Kemana tentu ke Pak Sian Chun di kota Jun Kang itu Malam Lampu sudah guram Banyak pula yang sudah dipadamkan Jelas malam telah larut Pak Sian Chun ada di jalan apa di Tohoa Kang Gang persik ini tidak sempit Hanya temboknya amat tinggi Dari balik tembok itu sayut-sayut berkumandang Suara nyanyian diringi bunyi alat-alat musik Sambil mengeperak kudanya Hang Si Nyo menerjang masuk kelebih dulu Cepat dan mudah menemukan Pak Sian Chun Lampion besar digantung di depan rumah masih menyala Enam huruf warna kuning yang mengkilat tampak jelas Dari kejauhan Pak Sian Chun Yang cuhai Dua daun pintu yang berwarna hitam legam tertutup rapat Kalau Soa Ong sedang ingin makan orang Mana boleh diganggu orang lain Apakah dia sudah menelan Siau Capet Long Hang Si Nyo melompat turun dari punggung kuda Serunya Ayo terjang ke dalam Simbi Kun ragu-ragu Terjang masuk begini saja Kalau salah tempat bagaimana Kalau salah tempat anggap saja mereka yang sial Anggap mereka sial Simbi Kun tidak mengerti Kalau orangnya takut temukan Biar rumahnya aku bongkar Hih, mereka tidak salah Bukan mereka yang mengundangmu ke sini Hang Si Nyo tidak menghiraukan ocehannya Segera ia beraksi Daun pintunya besar, kokoh kuat Tendangan Hang Si Nyo tidak menjadikan pintu jebol atau ambruk Maka H.O.U.ing dan Toh Lin membantu Ternyata tendangan mereka tidak menggoyahkan daun pintu Simbi Kun menonton dari pinggir sambil tertawa Getir rumpama diancam akan dibunuh pun Ia tidak sudi melakukan perbuatan sekasar itu Tapi bila Hang Si Nyo berhasil menjebol daun pintu Ia pun akan beranjak ke dalam Maklum ia punya prinsip kerja yang berbeda Tak peduli prinsip itu benar atau salah Ia sendiri tidak bisa membedakan Akhirnya daun pintu jebol sebelah Dengan menarik Simbi Kun Hang Si Nyo mendahului berlari ke dalam Sepanjang perjalanan ke dalam Tiada orang keluar untuk bertanya Merintangi atau menegur mereka Keadaan di sini ternyata sunyi sepi Dari ruang besar yang tampak benderang Mendadak berkumandang suara nyanyian romantis Seorang perempuan yang berpakaian norak Dengan bermacam jenis perhiasan memenuhi rambut Kepalanya di tangan memegang cawan arak Sementara mulut mendendangkan lagu romantis Dengan langkah gontai berjalan keluar Gaun panjang yang lekat di badannya berderai Menyentuh lantai meski tampak mabuk Namun gaya dan gerak geriknya memang indah Dan gemulai di bawah penerangan lampu Dari kejauhan kelihatan cantik Tapi setelah makin dekat Hong si Nyo seketika mendekati perempuan ini Dan ternyata adalah seorang nenek-nenek Meski bedak di kulit mukanya setebal satu senti Belum mampu menutupi karut-merut ketuan andi wajahnya Tio Kolo, seru hao ing memburu maju Mana tamu-tamumu Tio Kolo mengangkat kepala Dengan malasipit mengantuk menatapnya beberapa kali Lalu tertawa cekikikan geli Aku kenal kau Kemarin kau pernah datang Lalu dengan menghela nafas menambahkan Sayang kedatanganmu hari ini sudah terlambat Apakah orang lain sudah pergi semuanya belum? Belum pergi Ujar Tio Kolo mengjeleng kepala sambil tertawa renyah Mana mungkin mereka pergi? Umpama diusir dengan pentung juga mereka takkan mau pergi Kenapa-kenapa kau tidak masuk melihatnya sendiri Hang si Nio mendahului berlari masuk Segera ia paham apa yang dimaksud orang Orang-orang sebanyak itu memang belum pergi Malah selamanya takkan bisa pergi Ruang besar itu terang-benderang Di atas setiap meja yang ada tertata banyak hidangan serba mewah Arak juga dari kualitas terbaik Setiap tamu yang hadir semua berpakaian perlente Serba baru berwarna-warni dan model mutahir Jelas mereka dari orang-orang terpandang Sayang mereka sudah menjadi mayat Soa Ong Ha Chialang, Kim Peo Set, Kim Kno Gin Hoan Jan Houtu Tui Huncoh Guatui Siang Biao Le Cheng Hong, Jin Siang Jin, Hamuan Sam Seng, Hamuan Sam Kout Waktu hidup, mereka adalah tokoh koson Orang-orang gagah yang punya kekayaan dan kekuasaan di masing-masing tempat tinggalnya Sayang sekali sekarang mereka sudah mampu seluruhnya Kepala mereka tertabas golok, sekali tabas jiwa melayang Siapa memiliki golok seganas dan setajam itu? Siapa mampu turun tangan secepat itu? Siow Capit Long Kecuali Siow Capit Long, rasanya tiada orang kedua iagi Hang Si Nyo berdiri menjubelek, sekujur badan terasa dingin Hati Simbi kun lebih dingin lagi Yang mampus bukan hanya enam orang yang itu Kecuali Tio Kolo di luar yang masih hidup Seluruh yang hadir di ruang besar ini Termasuk perempuan juga tiada yang ketinggalan hidup Mampus di bawah goloknya Siow Capit Long, Siow Capit Long Betapa kejam hatimu Sepertinya orang-orang itu sudah cukup lama mati Mayat-mayat itu tiada yang mengalirkan darah lagi Simbi kun tak kuasa menahan air mata Bukan merasa sedih karena kematian orang-orang itu Dia pun sedih untuk dirinya sendiri Orang yang ingat cintai sepenuh jiwa raganya Ternyata seorang pembunuh berdarah dingin Perlahan Hang Si Nyo menghela nafas Pemandangan di depan mati ini memang teramat kejam dan menakutkan Syukur Siow Capit Long sendiri belum menemui ajalnya Sehari ia belum mati, segala urusan masih bisa diselesaikan dan dibikin terang Mendadak Simbi kun berpaling Dengan tatapan tajam ia mengawasi Hang Si Nyo Masih kau bilang aku salah membencinya apapun yang telah terjadi Aku yakin dia bukan manusia kejam seperti yang kau bayangkan Memangnya dia bukan Hakikatnya dia terhitung bukan manusia Kau berani pastikan kalau orang-orang ini semua mati di tangannya Memangnya bukan Pasti bukan Selama hidup dia tidak pernah membunuh orang yang tidak pantas mati Lalu siapa pembunuh orang-orang ini kalau bisa ku tanya Pasti akan ku selidiki Untung di sini masih ada orang yang bisa dimintai keterangan Tio Kola memang masih hidup Di bawah penerangan lilin yang benderang Roman mukanya tidak banyak beda dengan mayat-mayat yang bergelimpangan itu Perempuan ini duduk di undakan batu di depan ruang besar Tertawa cengar-cengir dengan mulut berceloyah mendendangkan lagu Lagu romantis yang menggambar seorang yang lagi kasmaran Dalam keadaan dan kondisi sekarang Dendang lagunya itu terdengar begitu memelas Memilukan sekali Hang Si Nyo datang menghampiri Duduk di sebelahnya Tanyanya dengan suara halus Sejak tadi kau berada di sini Tio Kolo Manggut-Manggut Peristiwa yang terjadi di sini Kau saksikan juga Walau aku sudah tua Tapi mataku masih bisa melihat Kupingku masih bisa mendengar Aku kan belum mati Demikian kata Tio Kolo Mendadak ia tertawa Bocah itu justru menyangka aku sudah mati Pura-pura ku mati pasti mirip sekali Bocah itu yang dimaksud tentu pembunuh itu Dengan pura-pura mati ia berhasil mengelabui orang Maka sampai sekarang ia masih hidup Seorang perempuan yang sudah bergelut hidup Dalam sarang pelacur puluhan tahun Umpama bukan siluman tua Tentu dia termasuk serigala tua Seekor serigala tulen Di dalam keadaan apapun Dia punya kera mempertahankan hidup Hang Si Nyo menghela nafas lega Tanyanya pula Waktu bocah itu membunuh orang Kau juga menyaksikan Tio Kolo Manggut-Manggut Sambil menghiakan Semua orang ini dia yang membunuh Tio Kolo Memanggut sekali lagi Mendadak gomen mukanya menampilkan rasa takut Mulutnya menggumam Begitu cepat dah membunuh Dia memiliki golok yang teramat cepat dan tajam Kau tahu siapa dia sudah tentu aku tahu Dia seorang mati Hang Si Nyo melenggong Orang mati mana mampu membunuh sekarang Dia memang belum mati Tapi dia adalah orang mati Apa yang diceritakan Hao Ing memang tidak salah Bicara orang ini sering ngelantur Tidak jarang orang dibuat pusing olehnya Hang Si Nyo harus menahan sabar Tanyanya pula Jelas dia masih hidup Kenapa kau bilang dia orang mati Karena dia membunuh orang Orang juga ingin membunuhnya Maka usianya jelas tidak akan panjang Maka dalam pandanganku Hakikatnya dia terhitung orang mati Kero bicaranya memang putar balik tak keruan Tapi bukan tidak masuk akal Dengan tawa dipaksakan Hang Si Nyo bertanya lagi Dia mati atau hidup tak usah diurus Coba kau jelaskan padaku Dia siapa Bagaimana tampang dan perawakannya Tampangnya bagus Seorang lelaki Sampai disini ia cekikikan geli Aku senang cowok Terutama cowok ganteng dan cakep Tapi Kenapa lelaki yang ganteng cakep Hatinya makin telengas Kenapa lelaki yang makin bagus Justru makin tak kenal kasehan Meski dihiasi senyuman Tapi air mati bercucuran di pipinya Mendadak ia memeluk lutut Terus menangis tergerung-gerung Mirip anak kecil yang tidak diberi permen oleh ibunya Tentunya dia pribadi menyimpan banyak persoalan yang menyedihkan Siapapun dia bila sekian belas tahun berkecimpung di sarang pelacur Pasti akan mengenyam banyak pahit getirnya kehidupan Diterpa banyak persoalan yang menyedihkan Hang Si Nyo sendiri juga ikut merasakan kegetirannya Tentu ia sendiri maklum Walau Si Ocha Petlong bukan orang yang berhati kejam Tapi bukan seratus persen laki-laki yang tidak kenal kasehan Tapi dia memang lelaki yang ganteng dan cakep Kenyataan memang memiliki golok tajam Dengan gerak secepat kilat Apa betul orang-orang itu mati di bawah goloknya Kenapa ia tega turun tangan sekejam ini? Sekarang dia berada di mana? Simbi kun masih terus menatapnya Mendadak bertanya Jin Xiang Jin dan kawan-kawan betul mengundang dia di sini Hang Si Nyo mengangguk Kau berpisah dengan dia Maksudnya hendak ke tempat ini kembali Hang Si Nyo mengiakan Sekarang dia justru minggat Tak urung Hang Si Nyo menghelana pasarawan Dikalah harus tinggal, kau malah pergi Dikalah harus tinggal, justru ditinggal pergi Kenapakah suka menganiaya orang? Jika mereka masih hidup Pasti tak memberi ampun padanya Sebab mereka mengundang kemari Memang ingin membunuhnya Hang Si Nyo membenarkan kesimpulannya Maka waktu dia pergi Orang-orang ini tentu sudah mati Kalau bukan dia yang membunuh mereka Memangnya siapa pembunuhnya Roman Mukanya membayangkan duka dan lela Air mati bercucuran Mestinya aku tidak perlu datang Dan kau juga tak usah kemari Bahwa dia tidak ingin membawamu kesini Karena dia tidak ingin kau menyaksikan dia membunuh Kenapa kau datang? Kenapa pula aku ikut kesini sembari bicara Air matanya mengucur makin deras Makin deras air matanya Langkahnya makin lambat Meski lambat dia tidak berpaling lagi Hang Si Nyo tidak menahannya Seorang kalau sudah kepalang sedih Siapa bisa merubah pikirannya Entah berapa lama kemudian Baru Hang Si Nyo sadar Tiokolo sudah menghentikan tangisnya Tubuhnya tampak lemas Seperti hampir roboh ditiup angin Tak tahan ia mengulur tangan menariknya Tangan orang teramat dingin Lebih dingin dari hembusan angin Dingin lagi kering Mirip daun layu yang terhembus angin Demikianlah tubuh Tiokolo roboh dalam keadaan loyo Perempuan macam dirinya Bertahan hidup dalam kondisi seperti itu Sekarang bisa meninggal dengan tenang Apakah boleh dianggap bernasib baik Tapi kematiannya sungguh memelas Mati dalam kesepian Kalau bisa mati lebih dini Waktu usia masih muda Waktu wajahnya masih cantik Mungkin ada orang merasa sedih akan kematiannya Sayang kematiannya sekarang Badannya bukan saja loyo Tubuhnya sudah kering kerontang Bukankah ini nasib jeleknya?